Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di Youtube channelnya Yudifreeze Oke teman-teman, di video kali ini aku mau perkenalin ke teman-teman semuanya, sharing ke teman-teman semuanya, salah satu aplikasi yang lagi aku pake banget karena aku lagi pengen tau pengeluaran dan pemasukanku dalam satu bulan itu seberapa, dan aku mau sharing ke teman-teman semuanya tentang money forward me bahasa inggrisnya kayak gitu tapi kalau di ejaan bahasa jepangnya, money forward me kayak gitu dan nanti aku sambil kasih liat yang sebenernya yang aku pake dan yang udah aku jalankan selama kurang lebih satu bulan dan kayak gimana hasilnya, dan untuk teman-teman ketahui ini bukan ajang untuk pamer atau segala macem aku tujuannya untuk sharing ke teman-teman semuanya jadi yang ada di dalam rekening-rekening ini semuanya anggap aja itu cuman apa namanya contoh aja dan itu untuk sangko apa ya referensi untuk teman-teman untuk yang pengen tau tau gimana cara mengelola keuangan rumah tangga kalian atau mungkin yang masih single juga gak masalah mengelola pendapatan dan pengeluaran kalian lebih bagus lagi jadi kalian dengan ini kalian bisa liat oh dalam satu bulan aku menghasilkan uang seperti ini dan mengeluarkan uang yang seperti ini jadi aku masih bisa nabung sekian dan aku nanti mau apain ya atau kalau misalkan ternyata dilihat dari hasilnya kayaknya bulan ini aku banyak banget pengeluarannya gimana caranya kalau misalkan pengen nabung banyak apa yang harus aku kurangin itu bisa kalian lihat dari aplikasi ini dah aku mau kasih lihat ke teman-teman semuanya aplikasi ini namanya money for what yang warna orange ini money for what itu kalau kalian lihat ada sebenarnya ada dua money for what yang warna biru sama money for what yang warna orange cuman yang kita pakai adalah money for what me yang khusus untuk kakebo kakebo itu sebenarnya kebanyakan orang Jepang pakai kakebo intinya untuk mengetahui apa ya alur khas alur khas keuangan di keluarga masing-masing kayak gitu biasanya orang Jepang yang udah tua-tua itu yang masih apa ya yang masih kuno itu bikin kakebo ditulis tangan tapi sekarang udah jaman modern jadi kalian bisa pakai kakebo sendiri dengan aplikasi ini pakai money for what sambil lihat di hp ya oke dan aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya nanti yang masuk ke yang kelihatan di money for what punya aku itu bukan untuk pamer bukan untuk apa-apa tapi untuk referensi teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham mudah memahaminya dan gak usah dilihat king gak kunyah gak usah dilihat besar kecilnya uang yang ada di dalam rekening-rekeningnya anggap aja itu cuman untuk referensi aja oke kita buka money for what dan ini halaman ulat utamanya yang di atas itu shisang shogaku shisang shogaku ini adalah aset asetnya sekitar segian gak usah dilihat lah ini nah konggetsu no kakebo nigatsu sui tachikara nigatsu niju hachinichi masih sedikit karena ini sekarang masih tanggal 10 jadi aku belum banyak pengeluaran dan pemasukan juga aku gajiannya di tanggal 17 jadi belum masuk yang dimasukkan ke sunyu ini ada transferan dari istriku untuk masuk ke rekening aku yang untuk khusus tabungan jadi ini gak perlu di apa namanya perhatikan juga gak masalah nanti yang aku bikin contoh bakalan di bulan 1 karena yang bulan 1 itu udah selesai jadi aku mau kasih liat ke teman-teman semuanya seperti apa sih gambarannya kayak gitu nah di yang paling bawah yang paling bawah yang sebelah kiri ada homu ada nyu shutsu king yang sebelahnya yang gambar pensil itu adalah nyuryoku terus yang gambar babi itu celengan itu adalah kakebo terus yang sebelahnya adalah koza kita liat di koza dulu ya koza itu apa aja sih disitu di koza itu ada semua rekening-rekening yang kita punya bisa kita rekening bisa masukin ke aplikasi ini jadi kita gak perlu ke bank ke ATM masukin ATM dulu lihat saldo gak perlu sekarang kita udah bisa misalkan kayak aku nih punya 3 bank 3 rekening bank semuanya bisa terlihat dari sini sisa saldonya MUFG sekian terus Yoko Hama Ginggo sekian Rakuten Ginggo sekian kayak gitu jadi semuanya bisa dilihat dalam satu kali buka aplikasi doang nah ini sebenarnya ini bukan real time jadi kalian harus kalau misalkan mau real time harus lihat di yang paling pojok sebelah kiri ada tanda refresh itu ditekan refreshnya baru mereka bakalan meng-cosing merefresh data yang bakalan diambil data yang terbaru jadi mereka ini lagi refreshing bakalan keluar nanti data yang baru kemudian disini kan deret Ginggo kemudian ada deret kado kado ini kartu kredit yang aku punya jadi ada epos dan rakuteng kado itu sekian jadi yang berikutnya tagihannya bakalan sekian itu bakalan keluar ini epos kado masih belum ada apa namanya tagihan yang berikutnya untuk rakuteng tagihan berikutnya ya sekitar sekian 16.277 nanti bakalan terus naik karena aku sebenarnya selalu pakai kartu kredit karena aku sekarang lagi menggalakkan cashless tanpa harus gengking tanpa harus uang tunai jadi aku pakai kartu kredit atau pakai density money atau pakai pay-pay dan lain-lain kayak gitu aku gak pengen pakai gengking karena mendukusai gak pakai uang tunai gitu ya kemudian ada shoukeng di shoukeng ini ada rakuteng shoukeng ini investasiku yang di reksadana di tsumita tenisa itu sekarang sekian terus yang di zuhang zuhang ini misalkan aku belanja di amazon atau belanja di rakuteng ichiba itu bakalan keluar yang bulan ini belanja sekian nanti masuk langsung secara otomatis ke kakek ibunya jadi kita gak bakal gak ribet-ribet harus masukin satu persatu kemudian ini pointo pointo ini aku sebenarnya gak terlalu merhatiin jadi eposkado itu kemarin ada 5000 pointo jadi aku pakai untuk belanja di amazon segala macem terus di amazon pointonya setiap aku beli itu aku pakaiin pointonya jadi gak terlalu banyak terkumpul yang di rakuteng pointo ini juga sering aku pakai cuman masih terus bertambah lumayan lah untuk rakuteng pointo itu sering setiap hampir setiap bulan selalu naik pointonya bertambah terus ini ada rakuteng ichiba yang pointo ungyo investasi pointo aku juga ya iseng-iseng lah cuman seribu sekarang jadi seribu 363 terus yang ini saifu saifu ini untuk pemakaian genking jadi kalau misalnya kalian punya cash disini masukinnya cuman ini minus karena aku belum apa ya jose belum apa ya ngeliat sebenarnya di dompetku itu sebenarnya lebih dari ini jadi aku belanja-belanja aku masukin pengeluaran doang padahal di dompetku itu sebenarnya masih ada uang yang lainnya ini yang sebenarnya genking itu masuk ke saifu nanti bisa dicose kayak gitu ini uchiwakenya banyakan dimana banyakan di tosi sintaku jadi banyakan di investasi resa dana jadi asetku itu banyakan di investasi resa dana genkingnya cuman sedikit pointonya juga sedikit dan ini sui'i nya sui'i nya itu gambaran naik turunnya aset dalam satu tahun misalkan sorry zeng kikang asetnya naik atau turun gitu kayak gitu fushu ini juga kurangnya apa namanya bebannya itu banyak dimananya gitu nah kita lihat di bawah paling bawah yang sebelah kirinya koza kakebo nah di kakebo ini yang aku pengen liatin ke teman-teman semuanya tapi bukan yang bulan 2 ini kan yang sekarang ini bulan 2 tapi kita geser yang ke bulan 1 karena yang udah selesai jadi ini ada macam-macam komokunya ada juta ku jadi aku bayar yacing setiap bulannya 97.920 yen per bulan per bulan sokuhinya sekitar 3,4 month ini semuanya kalau yang visa-visa-visa ini aku pake kartu kredit jadi aku gak manual masukin ya tapi kalau untuk yang kayak di tanggal bulan 1 tanggal 30 sokuhi itu biasanya aku manual atau aku langsung cepret apa ya ambil foto dari resitonya kayak gitu kayak gini sokuhinya aku belanja itu 1 bulan keluar segini loh terus untuk kebutuhan nichiyohing itu segini untuk oh iya ini untuk belanja makanannya anakku terus susunya anakku omutsu itu juga masuk kesini terus suido konetsushi ini untuk listrik sama gas yang bulan lalu sekian terus untuk kotsuhi kotsuhi itu densha sama untuk suika cas suika itu sekitar 6300 bulan lalu kemudian jujidosa untuk mobil biasanya aku untuk bayar parkir bayar tol bayar gasolin bensin gitu ya nanti masuk kesini juga ini kayaknya parkir aku gak masukin lupa terus untuk yofuku untuk ifuku sama bio ini untuk belanja misalkan kebutuhan make up atau ini pelembabnya istriku pelembabnya istriku beli di amazon kayaknya terus sonota sonota ini biasanya aku masukin di untuk subscribe di apple aku aku subscribe untuk nambah apa namanya yorio apa ya kapasitas penyimpanan untuk di iCloud jadi aku subscribe itu sama aplikasi yang lainnya aplikasi-aplikasi yang ada di appstore kayak gitu terus sunyunya ini kan susut sisutsu atau pengeluaran sunyunya itu ada apa aja sih sunyunya dari yang pertama totalnya sekian 369.654 itu terdiri dari kuryo sama sunotano new king sunotano new king ini aku masukin karena masih ada sisa-sisa uang yang masih bisa dipakai untuk bulan berikutnya jadi sisa uang bulanan sebelumnya biasanya aku masukin kesini kayak gitu jadi masih ada sushi susinya itu ini sebenarnya bukan murni sekian sushi itu sisa yang gak dipakai uangnya sebenarnya itu masih ada dipakai yang lain-lainnya untuk bulan berikutnya juga kayak gitu nah untuk yang nyuraku yang paling bawah yang sebelah kirinya kakek ibu sebelah kirinya babi itu jalangan babi itu nyuraku aku mau demoin gimana caranya untuk ambil foto resito misalkan ya ini aku misalkan punya resito aku punya dua ini disini resito contohnya disini kita klik yang resito untuk sasingnya fotonya di klik kemudian kita ambil fotonya itu langsung jidotech ini otomatis untuk aku disini beli crepe sama minuman dan itu langsung otomatis sokuryohing di tanggal ini terus langsung hozong aja oke Suzuki tes watsue terus kalau misalkan ini aku beli apa namanya bensin jadi kita foto nah ini langsung kasolin mereka udah langsung tau dan tanggalnya juga udah tau sendiri tanggal sembilan bulan ini dimana belinya kayak gitu dan asal uangnya dari mana misalkan susutsu susutsu geng atau susutu motonya dari saifu itu bisa diganti juga misalkan di dari mana gitu bisa cuman aku kemarin karena belinya gengking dengan uang cash jadi dari saifu gitu terus kita hozong udah nanti bakalan masuk ke yang lain tadi kan tanggal 2 eh sorry bulan 2 kita lihat di sebelahnya lagi nyusutsu king terus di pojokan paling atas itu ada karenda nah di bulan 2 yang tadi tanggal 9 tanggal 9 keluar nih nah disini ada aku beli gasolin tadi udah terdaftar kayak gitu jadi gampang temen-temen bisa kakuning ini misalkan di karendanya itu bulan 2 bulan 1 oh misalkan di tanggal 5 tanggal 5 aku keluarin uang segini untuk beli apa sih oh buat fito kya depo itu untuk beli kebutuhan makanan nih sokuhi karena tandanya sokuhi terus kalau misalkan tanggal 10 itu beli apa aja sih kalau beli di amazon terus beli sokuhi macam-macam itu bisa di kakuning dari sini semuanya kayak gitu temen-temen ini sangat membantu banget untuk temen-temen yang pengen manage keuangan kalian waktu tinggal di Jepang oke kayak gitu oke gitu ya temen-temen sebenarnya masih banyak hal-hal yang pengen aku jelasin lebih dalam lagi cuman nanti videonya jadi makin panjang dan makin bingung kalian semoga dengan sedikit penjelasan kayak gini kalian bisa punya pandangan oh kalau untuk memanage keuangan di Jepang itu sebenarnya lebih mudah daripada kita memanage dengan manual jadi kita kalian yang punya kartu kredit atau mungkin yang sering pakai Densi Money misalkan Suica atau misalkan pakai PPP cuman belum bisa untuk masukin Rengke atau langsung otomatis masuk ke situ ke aplikasi ini tapi nanti mungkin setelahnya bakalan bisa dan aku saranin sih memang untuk teman-teman yang tinggal di Jepang udah gak usah pakai cash jadi gak usah pakai gengking karena ada banyak kerugiannya kalau kita pakai gengking dan keuntungannya kalau kita pakai ini kita gak perlu tadi gak perlu ke ATM liatin saldo kita masing-masing terus gak perlu login ke akun bank kita satu persatu terus kayak aku misalkan punya akun sekuritas untuk investasi gak perlu buka satu-satu dan sekali buka udah langsung tahu uang yang sekarang terkumpul sekian dan udah dipakai sekian kayak gitu jadi kita bakalan bisa apa ya ini uang nanti gimana caranya nambahin gimana cara ngumpulinnya terus apa yang harus kita potong karena kebanyakan misalkan kita kebanyakan makan di luar misalnya gaishoku nya banyak jadi dikurangin karena kalau enggak enggak dilihat tiap bulan kita bakalan lose terus uang kita yang udah capek-capek kita kumpulin lose begitu aja oke thank you banget udah nonton sampai akhir dan semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk bikin apa ya respon gimana sih kalian selama ini tinggal di Jepang pemasukan dan pengeluarannya pengeluarannya kalian ngitungnya kayak gimana atau mungkin ada teman-teman yang pengen tahu tentang aplikasi Manifo atau ini seperti apa dan oh ya ini aplikasinya sebenarnya gratis cuman kalau mau yang kayak aku bisa Toroku Koza banyak atau macem-macem tadi aku Toroku 11 lebih kalau misalkan pengen yang 11 komaku lebih itu harus bayar untuk ke Yuryo untuk Yuryonya atau tadi aku bisa refresh sekali tekan aja tapi kalau untuk yang Muryo itu gak bisa refresh jadi refreshnya harus satu 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 gitu nah untuk Muryo itu kayak gitu tapi masih tetap bisa dipakai tapi kalau untuk Yuryo itu bayarnya 480 Yen per bulan untuk subscribe atau bisa untuk langsung bayar satu tahun sekitar 5000 Yen kayak gitu mungkin teman-teman yang memang perlu kayak aku memang perlu kalian bisa subscribe aja langsung biar bisa dapat keuntungan yang lainnya banyak keuntungan yang lainnya oke thank you udah nonton dan kalau tadi aku bilang kalau misalkan ada yang ditanyain boleh langsung terus di komentar misalkan ada pengen di sharing ke teman-teman semuanya juga silahkan di sharing dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati